Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys Berjumpa lagi dengan channel Dhani AR Mas Bro Pada kesempatan kali ini channel Dhani AR Berada di area exit tol sayur sedegama Mas Geng Nah ini adalah pintu masuknya Dari arah Semarang ya Mas Bro Dari arah Semarang langsung ke atas Menuju persimpangan simpang susun sayung Mas Geng Tapi ini untuk ujungnya belum dirabikan Mas Bro Masih berupa jalan yang tengahnya Oke Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys Ini saya berada di bewah atau di samping ini Mas Bro Lajur keluar untuk ke arah Demak Ini ya Mas Geng, ini bawahnya adalah sungai nanti Untuk di area exit tol ini Ada penambahan lampu penerangan jalan umum Mas Bro Atau lampu-lampu di tengah jalan ini Itu ditambah lampu sangat banyak Mas Bro Untuk mendukung penerangan keluar masuk kendaraan Pendaraan atau menuju tol Semarang Demak Ini khususnya di area exit tol sayung Oke Mas Bro, saya akan beralih ke lokasi yang lain ya Mas Geng Oke Mas Bro, inilah di area exit tol sayung Mas Bro Ini yang di depan saya adalah mesin burpel untuk mengerjakan fondasi exit tol sayung Tapi ini khususnya untuk di Lajur atau jelur sebelah beratnya Mas Bro Eh maaf sebelah utara Itu yang warna putih Mas Bro Mesin burpelnya ada eskavator Keren, ini ada jenset juga Mas Geng Nah itu ada seperti rangkaian tabung-tabung itu Digunakan untuk apa saya kurang tahu Mas Bro Nah ini ya Mas Geng, ini alat apa ya Itu juga ada satu unit eskavator Tapi yang digunakan untuk memasang besi-besi Untuk pikir-pikir ini Mas Bro Namanya besi apa saya lupa Untuk memasang set pile ya Mas Geng Seperti inilah peralatan-peralatan yang digunakan untuk membangun tol Semarang Demak Karena ini waktunya sudah mepet ya Mas Bro Sebentar lagi akan selesai waktu pengerjaannya Oke Mas Geng, ini tempat saya mengambil video ini Berada di bawah exit tol sayung Mas Bro Nah ini, ini adalah bawahnya Oke Mas Bro, untuk Di area ini dijadikan untuk Tempat merangkai ini Mas Bro Tulangan burpel ini Fondasi burpel Yang ini besi-besinya nanti Akan Dipasang di dalam Burpel ya Mas Geng Nah ini sangat banyak besinya Mas Geng Nanti akan saya tunjukkan lokasi Pemasangannya Oke Mas Bro, Mas Geng, Mas Gas Nah inilah nanti yang akan dijadikan Lajur keluar menuju arah Demak Mas Bro Dari tol, atas tol, nanti keluar Turun ini di jalur ini Tapi ini dalam sedang pengerjaannya Mas Bro Nah alat burpel itu digunakan untuk Membuat fondasi antara jalan utama Dan sungai yang ada di sampingnya Mas Geng Nah itu sungai yang ada di situ Mas Geng Untuk lampu-lampu penerangan ini Ditambah sangat banyak Dan juga Ditinggikan Jadi Mas Bro, nanti lampu yang lama Itu kemungkinan akan Dicopot atau dilepas Di sebelah selatan itu Ada lajur untuk masuk Tol Semarang Demak Dari arah Demak Mas Bro Itu untuk rapu-rapunya Juga sudah banyak yang terpasang Karena di sini Area proyek Mas Bro Hati-hati saat melintas ya Mas Geng Oke seperti inilah Keadaan terkini dan perkembangan terkini Tol Semarang Demak Oke ya Mas Bro Wassalamualaikum Wr. Wb